Intro Pengakuan atas Sevilona soal mantan pacar bikin Asanti kaget Intro Artis Natasha Wilona belum lama ini hadir menjadi bintang tamu dalam konten Youtube yang diunggah ke channel Youtube Ngobrol Asik Dalam konten Youtube itu Wilona berbincang mengenai banyak hal dengan Asanti Salah satu hal yang dibahas adalah jumlah mantan pacar Natasha Wilona Kamu itu selama sampai sekarang sudah berapa kali pacaran tanya Asanti kepada Wilona dikutip FIFA Setelah 14 September 2021 mendapat pertanyaan seperti itu Wilona kemudian menjawab bahwa dia memiliki mantan pacar hanya dua orang Mereka adalah Stephen William dan Feral Bramastia Mantan aku kayaknya dikit deh mantan aku cuma dua kata Natasha Wilona Mendengar jawaban Wilona Asanti tampak merasa kaget Hah cuma Feral sama itu Stephen William tanya Asanti Iya Stephen sama Feral soalnya kan lumayan lama-lama kan dua tahun lebih terus abis itu kan deket sama Feral setahun lebih pacaran sama Feral setahun jawab Wilona Selain dua itu kamu gak punya pacar tanya Asanti lagi enggak lebih kayak deket aja Karena aku kayak ngerasa ngapain ngoleksi mantan enggak sih terus sudah ngoleksi terus gak jadi Terus cuma memperbanyak doang buat apa kalau gak yakin jangan dijalanin dulu jawab Wilona Niatan Feral Bramastia nembak Natasha Wilona lagi terungkap aktor sinetron pupa terpicu ini Aktor Feral Bramastia kembali dikait-kaitkan dengan mantan kekasihnya Natasha Wilona Padahal Feral Bramastia sempat dekat dengan sejumlah wanita mulai Faby Rastanti, Ranti Maria hingga Sarah Samantha Namun setelah bertemu Natasha Wilona lagi, putra Fena Melinda mulai merasakan perasaan berbeda Diketahui Feral Bramastia sempat menceritakan soal hubungannya dengan Natasha Wilona saat dihipnotis Uyakuya dalam vlog Uyakuya TV Ia juga mengungkapkan alasan sebenarnya Mengakhiri hubungan asmara dengan Wilona adalah gara-gara ego masing-masing Bukan karena beda agama tanya Uyakuya Salah satunya ujar pemain sinetron putri untuk pangeran Putra Fena Melinda ini menceritakan bahwa memang sudah punya rencana menikah dan berkeluarga dengan Wilona Ia juga mengaku sebenarnya tengah membangun rumah yang dipersiapkan untuk tinggal bersama Wilona ketika sudah menikah Namun pembangunan rumah tersebut sempat terhenti karena Feral dan Wilona putus Tapi kalau aku sama Wilona itu sudah merencanakan kejenjang yang lebih serius gitu Bahkan udah ada rencana beli aset nanti kalau nikah kita sama-sama bangun kerajaan bareng-bareng ungkap Feral Feral kemudian menceritakan kemungkinan dirinya jatuh cinta lagi pada Wilona Dan tak terpikirkan untuk menyatakan cintanya lagi Ia lagi deket sama Wilona gak tau ya tiba-tiba deket jadi sering ngobrol lagi Ketemuan beberapa kali sering komunikasi ya mungkin jatuh cinta lagi ucap Feral Belum nembak lagi tapi kalau kepikiran ya sempat mau nanya atau bicara lebih dalam Tapi kalau untuk nembak kayak masih mungkin kita lihat nanti gimana jelasnya Sebelumnya diberitakan Natasha Wilona sempat berpikir bahwa Feral adalah pria idamannya Namun anggapan tersebut berubah sejak mereka berpisah Saat dulu ia Feral idamanku sekarang aku belum tau tipe idaman aku seperti apa kata Wilona Aku suka cowok yang punya prinsip dan pekerja keras Lanjutnya Peraih penghargaan aktris terfavorit di Panasonic Gobble Awards 2018 ini Juga berharap pendampingnya kelak akan sayang pada keluarganya Dan harus sayang sama keluarga ditambah aku cuma punya mamah dan kakak Jadi kalau aku cuma punya dua orang masa aku gak bisa membahagiakan mereka akhirnya gitu sih Tutur Wilona Feral Bramasta memang sempat terpikir balikan pada Natasha Wilona Tapi bagaimana jika anda yang ingin balikan pada mantan? Mungkin setelah putus dengan mantanmu kamu sudah melakukan pencarian jiwa? Mencoba terpisah sembari waktu bekerja untuk menutup luka yang menganga di hatimu itu Hingga akhirnya kamu sampai pada realisasi bahwa mantanmu adalah orang terbaik yang pernah kamu temui Dan kamu menyadari bahwa kamu telah membuat kesalahan dengan melepaskannya Tenang aja gak pernah terlambat kok untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah kalian miliki Tapi jangan gegabah coba deh lakukan sembilan langkah ini untuk mengambil hatinya lagi Yang pertama berhubungan kembali dengan pesan teks Awalnya mungkin lebih baik jangan langsung menelpon Coba kirimkan pesan teks yang manis misalnya barusan denger lagu Raisa yang diputar di radio Jadi ingat waktu kita konsernya sama-sama gimana nih kabarmu Kalau dia membalas mungkin dia juga terbuka untuk memperbarui kembali api cinta kalian Yang kedua pelan-pelan Memang kalian pernah sangat dekat dan mengalami romansa bersama Tapi bukan berarti kamu bisa buru-buru kembali Ajak dia menjadi dekat dan utarakan bahwa kamu memang masih memiliki perasaan padanya Tunjukkan bahwa kamu menghormatinya Jadi jika dia memang membuka pintu kamu bisa maju terus Yang ketiga telpon dia Sejauh ini masih baik-baik saja saatnya kamu ngajak dia kencan melalui telpon Biarkan dia mendengar suaramu dan melihat upaya tulus yang kamu lakukan Lakukan kegiatan yang santai Dan memberikan kesempatan buat kalian ngobrol Tapi ingat meski dia mau keluar denganmu Jangan buru-buru mengira bahwa itu adalah tanda pasti kalian akan balikan lagi Yang keempat bilang kalau kamu merindukannya Waktu kencan tanya deh apa aja kesibukannya sekarang Bagaimana pekerjaannya Dan tanyakan hal-hal yang mungkin cuma diketahui olehmu Misalnya apakah anjingnya masih sering kencing di sofanya Atau hal lain yang bisa membawa tawa untuk kalian Yang kelima meminta maaf Kalau dia tampak terbuka saatnya mencoba melakukan konsiliasi Minta maaflah atas kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kamu lakukan Biarpun dia juga memiliki kesalahan namun fokuslah pada dirimu Utarakan kamu menyadari kesalahanmu dan akan bertanggung jawab atasnya Serta melakukan perubahan Dia bakal melihat kok bahwa kamu berusaha berubah Untuk menjadi dirimu yang lebih baik lagi Yang keenam Hindari mengulangi masa lalu Setelah kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf Lihatlah ke depan Jangan mengulangi masa lalu lagi Dan menyusuri jalan kenangan itu Khususnya hal-hal yang salah dalam hubungan kalian sebelumnya Fokus pada kualitas positif yang menyatukan kalian berdua pada mulanya Yang ketujuh Gunakan kelempok teman Emang sih kamu pingin awalan yang baru Tapi kamu masih harus memanfaatkan kembali perasaan yang dulu kalian miliki Dan momen-momen istimewa Nah, salah satu cara mudah untuk menciptakan saat-saat bahagia itu Adalah bertemu dengan teman-teman kalian Berada di lingkungan yang membuat kalian nyaman Bisa meningkatkan atmosfer positif Yang kedelapan Jangan membandingkan hubunganmu yang sekarang dengan yang dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!